Terima kasih Tentunya apa yang disampaikan oleh SDG yang tadi sampaikan itu sama pemikiran yang jauh selanjutnya. Seperti pun kami, secara pribadi kita tahu bahwa Indonesia terjadi sebagai suku bangsa, masjid dan alpahabolongan, bahkan di Indonesia kalau di secara budaya sudah tidak akan terkalahkan oleh budaya-budaya yang lain. Kalau kita salah satu contoh dalam pakaian saja, kita pergi ke Jawa Timur tidak beda pakaiannya. Kita pergi ke Medan, itu pun bahasa, adat, istiadat dan sebagainya. Juga masyarakat adat, kita tahu di Jawa Barat ada 14 masyarakat adat sebelum Banten, apalagi se-Indonesia, dan di Indonesia mungkin lebih banyak lagi. Dan dari komunitas masyarakat adat dan dari bermacam ragamnya kemudayaan yang ada di Indonesia, tentunya ini harus segera pemerintah yang baru nanti, apabila sudah dilantik, siapapun yang nanti dilantik, dapat menurut seginya, saya mengharapkan bahwa ada sebuah wadah yang tadi sampai ke arah seputus itu, yaitu kementerian budaya dan masyarakat adat. Karena dengan adanya kementerian budaya dan masyarakat adat, insyaallah, budaya kita dan masyarakat budaya akan terpelihara dan akan diperhatikan dalam kegiatan apapun ya. Tentunya ini tidak hanya tadi sampai ke lepas dokter ya, tidak hanya hidup-hidup, tidak hanya harapan dari Galuf saja ya, dari Jamis. Tetapi ini kita harus ke pasangan masyarakat dan bergerakan moral, dimulai dari Galuf nanti seluruh-seluruh kita yang di luar, dan potar Galuf, Jawa Barat, sama berangkanya bahwa momentum ini adalah momentum yang paling tepat untuk menyuarakan bagaimana kita pemerintahan yang baru itu membentuk suatu kementerian yang khusus dalam menangani budaya dan masyarakat adat. Karena begini, kita itu berpikir, kita ini bukan aset, padahal sebenarnya aset bangsa yang luar biasa. Masyarakat apapun itu adalah aset bangsa. Karena itu adalah koordinasi yang harus kita bertahankan. Ya, emang. Ada suatu pepatah yang mengatakan seperti ini juga Muhammad ya. Jadilah Indonesia yang sejati. Ya, jangan jadi i-Indonesia. Aku rasa sama ya, sementara itu sepakat. Oke, harapan kita sama ke rumah ya. Berarti ini ada lagi, kita memastik untuk satu jenis antara ini. Ya, ini serang. Oke, sekarang kita dengar nih satu pesekuan lagi ya. Yang ini. Emang. Emang. Harapan kita membuat kementerian budaya ya, Pak. Kementerian budaya itu dan masyarakat adat. Malah harapan saya mohon kepada pimpinan siapa. Tapi nanti tidak dibantik ya. Ikutilah semua tadi kepar kesekuan. Semua yang ada di Tartar Galuh. Kita tetap jung-jung tinggi martabat budaya dan agama. Supaya saling menyambung gitu. Semeling-menggung gitu. Budaya dan agama itu ada saling menyambung gitu. Harapan lagi, saya semoga bukan hanya cerita ini. Tapi pengennya dibuktikan lah. Tolong kepada pimpinan, wakil atau nanti di sana, di atas gitu. Harapan saya pengen sekali. Terwujud. Terwujud. Di atas mana itu jatuh. Di Jakarta lah. R1 itu harapan saya ya. Jadi gini. Apapun, siapapun yang jadi pemerintahan, pemimpin negara ini adalah pemimpin bangsa ini. Terlebih-lebih, misalkan ya urusan budaya dan masyarakat abad ini mungkin dihajari ada juga. Momen ini adalah momen baru. Momen kesempatan, kita membangun sebuah pemikiran baru yang akan membuat sebuah perbaikan. Karena ya tadi seperti sebetul-sebetul bilang bahwa sudah merasa prihatin karena datangan budaya, masyarakat abad ini selalu terjerus. Memang masa dan zamannya yang juga terkenal. Itu saja. Pernahkali. Ya, gitu aja. Oke, harapannya. Ya, makasih ya, Ayang. Sekalipun mungkin agak benedis yuk. Maaf ya. Sekali lagi, bahwa siapapun presidennya, itu adalah presiden kita semua. Oke, tip. Assalamualaikum. Start Grafes. Salam budaya. Salam budaya. Peace.